Oke adik-adik, I'm back. Sebelum kajut ke dalam videonya, gue metin penonton baru, penonton lama, yang belum pencet tombol sub-back, yang belum pencet tombol like, tolopan untuk pencet ya adik-adik. Jangan belit-belit, para main, retak kok bang, retak kok. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang update kelasman MPL Edition yang ke-10 di minggu ke-6 di hari yang ke-2. Setelah tadi RRQ Hoshi membantai Geek Farm dengan menggunakan meta 4 free play ya guys ya. RRQ Hoshi berhasil melubat habis Geek Farm dengan skor 2 jendol. Retak kok Geek Farm. Kelasman sementaranya akan seperti apa? Seek it out. Oke ini dia adik-adik kelasmannya. Setelah RRQ Hoshi berhasil melubat Geek Farm ya guys ya. RRQ Hoshi naik ke posisi ke-3. Menggeser E-Post Legend yang tadinya di posisi ke-3. E-Post Legend turun ke posisi ke-4. Walaupun secara agregat poin RRQ Hoshi lebih rendah ya guys ya. Agregat poinnya RRQ Hoshi plus 1, E-Post Legend plus 3. Tapi yang dihitung duluan yaitu win rate-nya ya guys ya game match rate-nya. RRQ Hoshi diuntungkan dengan game win rate-nya 60%. RRQ Hoshi E-Post Legend 56%. Tapi disini pertandingannya RRQ Hoshi sudah 10 pertandingan. Sedangkan E-Post Legend 9 pertandingan. E-Post Legend yang akan bermain hari ini juga. Nanti di match ketiganya ya guys ya. Pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seandainya E-Post Legend versus Rebellion Gion. E-Post Legend menang. Otomatis RRQ Hoshi juga akan tergeser ya guys ya. Tapi kalau E-Post Legend kalah lawan Rebellion Gion. Tetap RRQ Hoshi akan di posisi 3. Hai guys itu dia kelas main sementaranya ya guys ya. Setelah RRQ Hoshi mengalahkan Geek Farm. Di match keduanya ada Bigetron Alpha versus Aura. Match ketiganya E-Post versus Rebellion Gion. Oke guys segitu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subrek yang belum subrek ya guys ya. Segitu aja. See you next video. See you and goodbye. See you and bye-bye. Salam retak bang. Retak.